Sampai jumpa di video selanjutnya ke Ishakar, Sydney dan kami juga diberi kesempatan Januari Tuhan lalu kami ikut dengan rombongan untuk pergi ke Israel bulan November kemarin setelah 6 bulan kami berdoa, kami memutuskan untuk pulang ke Indonesia jadi bulan November kemarin kami juga sempat diundang Pak Petrus dan Bulinda untuk datang ke Temanggung untuk bersama-sama melayani dan belajar bagaimana melayani orang-orang yang sedang membutuhkan kemudian awal bulan Desember kami pulang ke Surabaya dan tidak lama setelah kami pulang beberapa hari kemudian saya kebetulan sakit saya sakit batuk waktu itu saya ingat banget bulinda terutama pesan-pesan waktu saya di Temanggung karena sekarang lagi musim pandemi dia bilang jadi kalau misalnya ada yang langsung batuk atau gak enak badan jangan lupa minum pil kina waktu itu ya bulinda ada pesan ke kami berdua kebetulan waktu kami berkunjung ke Temanggung jadi waktu itu saya pikir saya batuk mungkin masuk angin karena lelah gitu ya kemudian karena badan gak enak saya ingat pesan bulinda saya berdoa Tuhan ini mungkin saya batuk Tuhan saya minum pil kina kemudian gak lama dua hari kemudian saya udah gak batuk tapi tidak batuk tapi saya sempat demam saudara sempat demam satu hari itu hari ketiga kemudian hari keempat saya sudah sehat puji Tuhan tidak lama kemudian setelah saya sehat suami saya batuk gitu ya mungkin suami saya bisa ceritain ya apa yang dia alami waktu itu ya shalom saudara semua jadi waktu itu kita sebetulnya baru pulang dari Temanggung ceritanya baru pulang dari Temanggung dan sebetulnya kondisi badan masih agak capek ya cuman waktu itu mama saya itu eh ini anaknya keluarga kita ada yang ulang tahun nih satu tahunan gitu ya harus datang yaudah terpaksa kita datang dan sebetulnya mama saya ini protokol kesehatannya itu super amat ketat gitu ya barang mau masuk ke rumah aja itu ada prosedurnya semprot dicuci buah-buahan aja gak langsung dimasukkan kulkas cuci satu-satu cuci satu-satu sampai kering ya pokoknya prosedur kesehatannya ketat banget sebetulnya gitu ya cuma pada waktu itu ya kita kita akan disuruh rumah datang ya datang gitu ya datang dan ini dia batuk-batuk itu sebetulnya ceritanya setelah setelah dari pesta itu gitu ya pesta itu gak berapa lama ya gak berapa lama ya gak sampai satu minggu gitu tiba-tiba ik saya adiknya mama itu kontak mama gitu ya kontak mama waduh ini bayinya itu yang ulang-habis ulang tahun itu step gitu ya kejang-kejang sempat terus dibawa ke rumah sakit karena kejang-kejang itu nah prosedur di rumah sakit kan kalau mau diperiksa harus diperiksa covid gitu kan ya bayinya gak apa-apa maksudnya bayinya sehat-sehatnya ternyata yang ngantar juga ikut di tes juga kan nah ternyata mamanya yang sakit mamanya terdeteksi positif gitu ya karena mamanya terdeteksi positif nah ya suruh tes semua kan suaminya ternyata suaminya juga positif gitu ya nah adiknya mama itu itu sehari-hari jaga si kecil di tes ya positif juga gitu di tes positif juga gitu nah karena denger kayak begitu semua adik-adik saya semua waduh ini mama habis dateng ini cepat-cepat di tes juga gitu jadi adik-adik saya itu sampai datangkan apa namanya dari laboratorium pro dia buat ngetes kita semua yang di rumah gitu ya jadi pada waktu hari Senin itu kita lagi pimpin doa di jadi kita setiap hari Senin biasanya kita ada doa online sama Pak Petrus sama tim yang di Sydney gitu ya ya kita lagi doa lagi-lagi doa lagi-lagi kencang-kencang doa gitu eh itu email ternyata masuk ke istri gitu ya email masuk ke istri juga masuk ke ini kan masuk ke SMS wah ternyata hasil tes kita positif semua gitu ya positif semua wah ini sudah yang di luar sudah heboh sendiri gitu ya saya masih melanjutkan mimpin gitu waktu itu ini di luar sudah heboh semua gitu di grup luar ke dalam semua heboh gitu ya heboh semua ya intinya ya memang kita positif gitu ya nah pada waktu hari itu sebetulnya di saat semua heboh-heboh itu saya masih ya gak ya gak berharap tapi ya sudah mau kena mau gimana gitu ya pada waktu itu saya sebetulnya tiga hari sebelum itu kan sebetulnya saya rencana untuk kita manggung lagi gitu ya tapi waktu karena dikasih tahu begitu saya kasih tahu Pak Petrus ini wah ini apa namanya sebetulnya sebelum hasil labnya keluar itu kita sudah harusnya kita manggung gitu ya tapi saya bilang ini di keluarga ada kejadian begini kita masih nunggu hasil tes gitu ya nah yaudah ya itu waktu hari Seninnya kita kasih tahu Pak Petrus lagi wah positif Pak nah Pak Petrus dengan tenangnya ngomong ya tenang tenang aja itu nanti tanggal 7 Januari itu kita ada acara di Surabaya kamu jangan lupa daftar malam kamu jangan lupa daftar oh iya Pak saya daftar Pak nah setelah itu abis itu Pak Petrus kontak saya ini kamu minum ini ya kasih daftar obat ini 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 dan ternyata memang sebetulnya yang kenyataannya memang iya betul dia batuk-batuk sempat demam sehari saya juga sebetulnya sebelum hasil tes itu keluar saya juga batuk-batuk gitu ya walaupun bukan batuk kering gitu ya batuk-batuk dan juga setelah karena sudah dikasih tahu begitu ya kita minum semua yang Pak Petrus bilang itu obat-obatnya murah semua ya bilkina semuanya itu obat yang murah-murah semua bukan obat yang mahal kita minum waktu habis minum ya satu hari demam yang gak enaknya cuma satu hari demam gak enak makan dua tiga hari setelah tiga hari sudah seger lagi sih sudah tiga hari sudah seger lagi empat hari kita sudah aktivitas seperti biasa gitu ya setelah satu minggu kita tes ya sudah negatif lagi gitu ya dan cuma mama saya karena ini anaknya ada lima gitu ya kita kasih tahu ini dikasih resep ini wah yang lain ribut semua oh jangan jangan obat yang itu jangan obat yang ini gitu wah obatnya ini wah obatnya macam-macam dari obat cina sampai segala macam mana itu keluar semua gitu ya dari makanan capo apa semuanya keluar semua gitu ya dan apa namanya jadinya mama itu recovery-nya memang lebih lama lebih lama dari kita dua minggu jadi gak minum semua yang dikasih itu gitu ya tapi intinya memang sebetulnya sebetulnya kalau saya lihat ya kenyataannya memang yang kita alami ya cuman demam satu hari terus gak enak makan berapa hari gitu ya jadi Pak Peter memang kasih tahu ini nyakit ini tuh lebih banyak hebohnya daripada daripada ininya gitu ya kita memang kita memang tetap harus jaga kesehatan gitu ya maksudnya jaga protokol segala macam dan kalau saya mikir-mikir kalau mau dipikir-pikir kenapa kok bisa sampai kena gitu ya kok bisa sampai kok bisa Tuhan biarkan kena ya gak tahu waktu kita ngalami itu saya kok gak mau mikir gitu ya karena saya saya tahu itu kalau pikiran dilanjutkan hasilnya pasti iya Tuhan kenapa kok dibiarkan kena kenapa kok sampai ini gitu ya kok sampai ini nah saya mikir kalau udah Tuhan biarkan kena ya mungkin ada sesuatu yang kita gak kita gak ngerti kenapa kita mesti ini gitu ya cuman yang satu hal yang pasti memang yang mau mungkin Pak Petrus sampaikan itu jangan sampai kita tenggelam dalam ketakutannya soalnya memang setelah kita kena kan memang ada kekebalan tapi kalau yang namanya ketakutan itu mau dilanjutkan gak ada habisnya kan kamu baru kebal dari satu varian gitu ya variannya masih banyak tuh masih banyak jadi kalau kita mau lanjutkan ketakutan itu gak ada habisnya gitu ya gak ada habisnya dan apa namanya ya kalau kita mau menuruti takut tinggal di rumah ya sampai sampai mungkin vaksinasinya selesai semua mungkin baru berani keluar ke rumah gitu ya kalau ya orang-orang di rumah bilang oh mau kemana lagi oh jangan ya jangan keluar kota gitu ya jadi mungkin kita pada kita pada waktu apa namanya kayak kita ibadah di gereja lain sebagainya gitu ya kan mau gak mau maksudnya kalau kita menuruti menuruti takut yaudah di rumah aja terus gitu ya di rumah aja terus cuma satu hal yang mesti yang seperti Pak Petrus yang disampaikan gitu ya beda ibadah di rumah dan ibadah langsung itu beda berkatnya jauh berbeda gitu ya dan kita kita mikir ah paling bedanya cuma perasaan-perasaan sedikit jangan lupa gitu jangan lupa ceritanya esau dengan kacang merah dia mikir ah cuma hak kesulungan cuma begini cuma begitu ya kita mikir ah paling ibadah nanti cuma dapat apa gitu ya jangan kita meremehkan gitu karena saya percaya banget tahun-tahun ini makanya kenapa juga kita habislah sembuh kita ketemanggu lagi karena kita percaya di hari-hari ini Tuhan banyak mencurahkan hal-hal yang luar biasa gitu ya hal-hal yang gak kelihatan memang gak kelihatan tapi maksudnya ya itu pada waktu kalau kita memang sudah diizinkan kena ya sudah lah maksudnya di dalam tanda kutip disyukuri aja sudah dinikmati aja atau memang kenyataannya ya cuma begitu aja orang-orang yang biasanya kayak mama saya itu sempat ini saya lihat ini sakitnya kayaknya lebih banyak karena shocknya gitu ya hari pertama itu kayak dia shock shock berat kok bisa kena gitu ya kok bisa kena gitu shock berat jadi shock berat seperti itu dan apa namanya ya itu jadi kalau memang sudah dibiarkan kena kalau memang terjadi kena ya sudah kita syukuri cuma yang pasti kita walaupun kita tetap ya kita tetap harus terpuas padai jaga protokol kesehatan dan semuanya gitu ya cuman tentunya tetap tidak terhindarkan ya ada waktu untuk kita ibadah ada waktu untuk kita melayani orang mau gak mau ya harus keluar gitu kan kalau memang seperti itu ya kita ingat-ingat jangan sampai kita takut gitu ya jangan sampai kita takut jangan sampai ketakutan itu overpower kita gitu ya kayaknya rugi banget gitu ya kalau misalnya karena nurutin takut udah gak mau ibadah lagi udah gak mau balik ke Manggung lagi gak mau balik ke Manggung lagi sampai sampai Indonesia pulih sepenuhnya sampai bersih sepenuhnya kapan gitu ya belum lagi nanti kalau ada yang lain-lain dan sebagainya gitu ya jadi mungkin itu dan tapi intinya hikmah yang saya bisa saya pribadi bisa ambil ya kita jangan sampai dikendalikan oleh ketakutan banyak berita di luar yang simpang siur yang membuat kita takut tapi saya percaya waktu saya waktu kita terima hasil lab saya sempat bertanya Tuhan kenapa ya positif tapi saya simpan pertanyaan itu dalam hati dan saya pikir pasti ada maksud Tuhan tapi intinya saya lihat ternyata kuasa Tuhan itu lebih besar dari virus ini gitu apa dengan obat-obatan yang murah kami berdua bisa sembuh gitu bahkan mama kami mama mertua saya umurnya itu sudah 67 tahun karena kita agak jago obatnya kita cuma bilang mama jangan khawatir tetap semangat tetap happy jaga sukacita jaga damai minum vitamin jadi cuma minum vitamin makan makanan yang sehat istirahat yang cukup dua minggu kemudian begitu kita tes PCR kembali hasilnya negatif puji Tuhan ya jadi satu hal yang kita harus tahu apapun berita-berita di luar yang seringkali bikin kita takut jangan sampai ketakutan itu menguasai kita membuat kita gak bisa berpikir dengan jernih dan percaya bahwa Tuhan kita itu luar biasa dia jagain kita gitu ya saya percaya Bapak kita adalah Bapak yang setia kita tidak perlu takut tidak perlu khawatir di dalam segala kondisi yang terjadi saat ini di dunia kita percaya bahwa Bapak kita yang setia dia yang akan menyertai kita semua selamat pagi Bapak Ibu sekalian hari ini kebetulan Bapak lagi pergi pelayanan di Jakarta jadi beliau sudah sejak agak lama minta saya untuk mengisi sharing hari ini untuk hari ini waktu saya berdoa saya mendapatkan temanya yaitu Magnet Destiny mungkin sangat belum pernah kedengeran atau tidak pernah ada yang tahu apa sih Magnet Destiny itu sama kebetulan saya pun awalnya gak pernah tahu ini apa lalu saya cerita sedikit background story maksudnya gimana sih kok bisa ada sampai yang namanya Magnet Destiny ini apa gitu nah suatu kali waktu liburan di Surabaya itu kami liburan keluarga dan hari itu setiap kali kita ada liburan bareng ini sebenarnya kami akan selalu cari satu waktu untuk benar-benar bisa doa bersama jadi waktu itu lengkap ada Victor ada Grace juga karena gak bisa sering-sering lengkap seperti itu ada yang kerja ada yang kuliah nah waktu kita berdoa terus tiba-tiba mama bilang suruh anak-anak berdoa semua waktu aku berdoa tiba-tiba Tuhan berkata nak aku berikan sebuah perjanjian dan jaminan yang namanya Magnet Destiny waktu itu aku apa menaiki Tuhan terus waktu aku berdoa aku bilang Tuhan aku sampaikan Tuhan bilang Tuhan berikan perjanjian yang namanya Magnet Destiny dan hari itu aku gak tau terus mama cuman wah ajaib 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 bagus ajaib ajaib terus saya gak pernah paham itu apa sampai akhirnya waktu papa bilang Vin persiapin ya untuk sharing di hari minggu tanggal 31 waktu aku persiapin sebenarnya di dalam hati dan pikiran saya ada hal yang lain atau tema yang lain yang ingin aku pengen aku ceritain tapi tiba-tiba waktu pertengahan minggu minggu ini pertengahan minggu ini Tuhan bilang nak kamu sampaikan bukan tentang yang itu tapi kamu sampaikan tentang Magnet Destiny Tuhan aku aja belum paham terus maksud aku selalu nyampaikan seperti itu terus aku berdoa terus tiba-tiba Tuhan bilang coba dicari di Alkitab itu sebenarnya ada seperti itu terus aku cari-cari ini tuh waktu itu Tuhan jelaskan ini tuh tentang bagaimana magnet ini adalah yang akan mengalahkan gravitasi dunia tapi yang akan narik kamu lagi kembali ke jalan kok seperti itu Tuhan emang ada ayatnya kok aneh gitu terus aku mulai ngulik kalau bahasanya mulai ngulik mulai mencari ayatnya mulai berdoa dan Tuhan kasih ayat boleh next nah ini magnet dasini yang pertama ini ini memberi hikmat dan kebijaksanaan jadi ada di Amsal 2 ayat 11 sampai 13 kebijaksanaan akan memelihara engkau kepandaian akan menjaga engkau supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat dari orang yang mengucapkan tipu muslihat dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap yang pertama magnet dasini itu memberi kita hikmat dan kebijaksanaan dalam arti seperti apa dalam kita menjalani kehidupan ada jalan kehidupan yang kita tempuh terkadang kita bingung ini harus ke kanan atau ke kiri tapi Tuhan bilang nak aku beri hikmat dan kebijaksanaan itu yang pertama lalu yang kedua adalah next mengarahkan kita ke jalannya nah ternyata ini adalah yang Tuhan janjikan sebagai magnet destiny yaitu Tuhan akan mengarahkan kita ke jalan yang Tuhan mau dikatakan ada beberapa poin Tuhan itu baik dan benar sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat dua ia membimbing orang-orang yang rendah hati lalu berikutnya ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati segala jalan Tuhan ialah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya ini Tuhan menjelaskan melalui ayat ini oh Tuhan berarti seperti itu ya jadi ada sebuah jaminan yang dibuat berdasarkan perjanjian yang akhirnya akan membawa kita kembali ke jalan yang akhirnya akan membawa kita oh Tuhan masuk Tuhan giring lagi yuk masuk ke destiny yuk masuk ke destiny seperti itu sedangkan di dalam perjalanan kehidupan kita seringkali dan kerap kali sangat banyak choices atau pilihan yang bikin kita ini keluar dari jalur keluar dari jalur dan keluar dari jalur ini ada sebelum kita berlanjut lagi ada analogi singkat tentang magnet di seni itu seperti apa ada videonya boleh video yang pertama audionya gak usah gak apa-apa nah ini ini adalah mainan yang hanya dibuat dengan cardboard atau apa namanya cardboard karton dan magnet nah kalau kita lihat ya dia jalan tuh mulus bahkan dia bisa melawan graffiti nah ini ekspektasi kita ekspektasi kita ketika kita mengikut yesus ketika kita doa Tuhan aku mau masuk destiny ekspektasi kita apa semuanya mulus bahkan kita bisa melawan graffiti lihat nah yang berikutnya videonya nah ini realitanya seringkali kita lompat dari jalur kita kita keluar dari jalur lompat sejauh-jauhnya next yang berikutnya nah ini yang akan Tuhan lakukan di caneng ayo keluar sini teng bedah lagi seperti itu oke kembali lagi ke yang ayat tadi nah berbicara soal destiny Tuhan akan bekerja dengan cara apapun untuk menarik kita kembali masuk ke jalan Tuhan akan keluarin nih magnetnya teng yuk kamu selama ini udah jalan-jalan sendiri udah keluar nih tak kasih tau kamu tempatmu tuh harusnya disini Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus saya mau memberikan kesaksian ya tentang apa yang saya alami apa yang Tuhan sudah rencanakan yang terbaik untuk hidup saya saya terlahir sebagai seseorang yang lahir dalam keluarga Kristen dari muda sampai sampai menyerang SMP SMA saya hidup dengan keras Bapak Ibu Saudara jujur karena ayah saya adalah seorang figur atau salah satu hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara dan itu membuat dan itu membuat jiwa hati saya itu sebenarnya frontal dengan pergaulan yang buruk di luar sana tapi pada akhirnya Bapak Ibu Saudara itu yang membuat Tuhan seperti mereka-reka sesuatu yang luar biasa untuk hidup saya Bapak Ibu Saudara saya dari kecil sudah mengenal sosok seorang Pak Hadi Pak Petrus Hadi itu saya sudah mengenal Bapak Ibu Saudara sampai Vincent juga masih kecil pada waktu itu saya masih SMP pada itu kami sering datang kebaktian di gedung yang masih lama disitu Bapak Ibu Saudara tapi karena pergaulan yang buruk yang membuat saya itu akhirnya saya memadukan antara pergaulan yang buruk dengan kebiasaan yang baik Bapak Ibu Saudara saya ke gereja datang ke gereja tetap merokok tetap ya melakukan aktivitas yang di luar yang Tuhan kendaki Bapak Ibu Saudara pada satu momen Bapak Ibu Saudara sebuah kesempatan Tuhan berikan kepada saya Bapak Ibu Saudara melalui Pak Hadi juga melalui Bapak saya Tuhan berikan kesempatan untuk ayo kamu belajar belajar musik supaya kamu bisa melayani dengan kuat nantinya itu Bapak Ibu Saudara alhasil saya dikirim Bapak Ibu Saudara di sebuah sekolah musik Kristen proskuneo namanya Bapak Ibu Saudara itu pemimpinnya Pak Niko Bapak Ibu Saudara tapi saya di tempat itu nakal nih Bapak Ibu Saudara saya ini dari SMP sudah pakai ganja pakai namanya sabu-sabu narkoboy itu sudah dimasuk dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara saya datang ke tempat proskuneo itu saya membawa juga Bapak Ibu Saudara ketergantungan itu tidak bisa dilepaskan dari hidup saya Bapak Ibu Saudara dan saya menyiapkan kesempatan Bapak Ibu Saudara dimana betul-betul dalam waktu dua minggu itu saya sampai bisa di drop out ya insinyur Niko sendiri yang ngomong kamu itu keterlaluan ya pemimpin kamu sudah memberikan kepercayaan kepada kamu tetapi kamu sia-siakan Bapak Ibu Saudara sampai saat itu saya tidak tahu arah kemana saya harus pergi akhirnya saya lari ke Jogja lagi saya ini apa sekolah DJ Bapak Ibu Saudara kalau sekarang di Jogja itu tempatnya di hiburan malam bukan di gereja pertentangan sangat bertentangan sekali disitu juga titik dimana saya melepaskan diri dari yang namanya hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara ya saya melepaskan sungguh kesiasiaan Bapak Ibu Saudara karena 20 tahun Bapak Ibu Saudara saya terikat di dalam namanya narkoba mulai dari SMP Bapak Ibu Saudara sampai kemarin terakhir saya sadar itu tahun 2016 Bapak Ibu Saudara dan itu membuat saya jatuh bangun dalam dosa dalam setiap apapun yang iblis sodorkan Bapak Ibu Saudara saya ambil apa yang dunia sodorkan saya ambil saya tahu Bapak Ibu Saudara sampai akhirnya saya di penjara ada mungkin satu setengah tahun ya saya di penjara untuk kasus narkoba saya keluar saya tetap melakukan pekerjaan itu Bapak Ibu Saudara saya menjual saya mau pakai saya mau masarkan merusak anak orang Bapak Ibu Saudara wah pokoknya luar biasa haleluya banget pokoknya nah akhirnya saya tidak tahu kenapa ada sebuah momen Bapak Ibu Saudara ketika saya diberhadapkan dengan sebuah realita yang membuat saya itu ingin jatuh kedua kali di hal yang sama artinya saya bisa dimasukkan lagi ke penjara yang kedua kalinya tapi pada saat itu Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus yang 20 tahun lebih saya itu tidak pernah berdoa Bapak Ibu Saudara bayangin doa makan saya tidak pernah Bapak Ibu Saudara tapi keadaan yang mengubah saya tidak tahu apa Bapak Ibu Saudara pada saat itu ayah saya dan Mas Agus Lukas itu satu tim mungkin yang dari sini itu pergi ke kendari Bapak Ibu Saudara disana mereka melakukan namanya peperangan rohani saya tidak tahu apa nama peperangan rohani saya cuma disuruh mapping dimana sih tempat angker yang ada di kendari nah saya bagikan ke Bapak saya dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara saya minta didoakan Bapak Ibu Saudara saya datang ke hotel saya merasa itu ada sesuatu aliran yang mengalir di hidup saya rasanya panas seperti listrik Bapak Ibu Saudara tapi itu jelas membuat telinga saya itu seperti bedeng Bapak Ibu Saudara dan di titik itu juga Bapak saya ngomong kepada saya kamu punya pilihan kamu mau terus lanjut atau kamu ikut Tuhan itu Bapak Ibu Saudara dan akhirnya Bapak Ibu Saudara satu momen yang membuat saya hampir jatuh lagi Bapak Ibu Saudara saya tetap melakukan yang jelek yang buruk sampai akhirnya saya hendak ditangkap Bapak Ibu Saudara tapi Tuhan bergendak lain Tuhan menyelamatkan saya pada saat itu saya hendak ditangkap Tuhan saya hanya berbicara saya berteriak dengan kuat Tuhan Yesus kata-kata yang tidak pernah saya ucapkan setelah 20 tahun lebih saya bisa berteriak Tuhan Yesus tolong saya dan dia menolong saya Bapak Ibu Saudara saya dibebaskan dari tempat itu dan di titik itu juga suara itu dengan audible saya dengar di hari kedua hari ketiga setelah masalah itu pulang pulang saatnya kamu tinggalkan dunia itu Bapak Ibu Saudara lalu saya pulang Bapak Ibu Saudara tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk 20 tahun saya ketergantungan namanya narkoba Bapak Ibu Saudara dalam waktu dua minggu pertama saya berteriak buah dan saya tidak kuat Bapak Ibu Saudara dan ada kakak saya yang membimbing saya kamu tidak bisa kamu tidak bisa kamu harus lari kepada Tuhan yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara setiap hari saya hanya dalam waktu dua minggu kalau pagi saya hanya tersungkur di depan saya tidak tahu apa yang mau terjadi yang jelas saya hanya berdoa Tuhan aku tahu aku tahu sekarang Tuhan mungkin kalau aku di luar sana Tuhan aku bisa mati aku bisa masuk lagi penjara tapi Tuhan tarik dengan kuat Bapak Ibu Saudara dan saya mendekat saya mendekat kepada yang namanya keilahiannya kepada kemuliaannya itu yang saya tidak bisa katakan lagi Bapak Ibu Saudara sampai akhirnya saya menjadi apa yang sekarang saya ada saya pelayanan saya menjadi apa apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan yang jelas Bapak Ibu Saudara ketika saya benar-benar sekarang ada di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam lingkup kekuatan magnet daripada apa yang Vincent mau bagikan di tempat ini Bapak Ibu Saudara mari coba hidupi Bapak Ibu Saudara setelah tadi saya lihat mulai tayangan tentang apa yang dibagikan benih itu ada sembako Bapak Ibu Saudara langsung Rok Kudus ngomong gini tau gak sembako itu itu merupakan magnet sebenarnya magnet juga magnet yang meradiasi setiap orang yang menerimanya bahkan ada hadiratku sendiri yang turun dengan kuat saya langsung sepakat yes Tuhan aku tangkap aku tahu Tuhan jadi Bapak Ibu Saudara sejauh apapun kita lari Bapak Ibu Saudara ketika kita sudah dicangkokkan Tuhan sudah tahu ini anakku yang harus aku tarik destininya sampai garis akhir maka Tuhan akan menarik dengan kuat kemanapun kita lari kemanapun kita menghindar kalau yang namanya kekuatan ilah itu sudah menarik hidupmu maka kau akan bisa menuntaskan setiap destiny yang Tuhan sudah berikan kepada kita kita harus melekat kepada namanya magnet kepada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita jadi pemenang ya Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan yang lakukan adas hidupmu terima kasih Bapak Ibu Saudara semoga ini bisa memberkati luar biasa saya memang belum janjian kita bahas lagi yang selanjutnya jadi dari ayat Masmur 25 ayat yang ke-8 ini ada beberapa hal yang kita bisa ambil next nah ada janji Tuhan dan juga ada yang menjadi bagian kita yang pertama janji Tuhan adalah menunjukkan jalan yang kedua Tuhan akan membimbing seperti tadi Mas ini Tuhan akan bimbing yang berikutnya yang mengajar Tuhan ajarin kita yang keempat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan tunjukkan kepada kita kasih setianya ini loh kamu mau ikut jalanku Tuhan kasih nih kasih setiaku seperti ini dan yang kelima Tuhan membawa kita ke dalam kebenaran nah tapi ada juga bagian kita ini bagian janji Tuhan ada lima tapi bagian kita cuma empat berarti Tuhan kasih bonus satu betul yang pertama adalah rendah hati yang kedua berpegang pada perjanjian-perjanjiannya dan peringatannya yang ketiga adalah kita harus takut akan Tuhan dan yang keempat kita harus mengakui dan kita harus meminta ampun akan kesalahan kita ada banyak orang yang menawarkan dan bertanya-tanya Vin kamu kok sekarang di Temanggung aja kamu gak kemana-mana kan kamu dulu kuliah perfilman ada orang yang eh kenapa gak di Jakarta aja kan pasti di Jakarta banyak nih lawangan pekerjaan bahkan ada orang-orang yang punya kenalan dan punya channel-channel seperti itu dan sebenarnya ini adalah bagian atau part dari jalan destiny yang saya tempuh dan hal ini tidak akan berhenti di sini itu kenapa makanya hari ini kita belajar sama-sama karena apa karena saya pribadi pun bahkan mungkin orang tuaku belum mencapai yang namanya yuk benar-benar puncak seperti itu tapi kita semua sama-sama masih di dalam jalan jadi proses ini tidak akan berhenti di sini kalau kita mengikuti Tuhan sampai sampai kepada puncak kita pasti akan terus menjalani ini nah saya waktu itu ceritanya dari homeschool jadi saya SD SMP itu masih sekolah biasa SMA itu saya homeschool dan jujur saja buat orang seperti saya homeschool itu cukup membosankan dan suatu kali kelar SMA masuk ke kuliah dan kuliah ini di Semarang waktu itu masih ada almarhum Bapak Petrus Agung dia menawarkan yuk coba kuliah di sini aja ini bagus oh oke siap waktu aku cek tentang apa tentang entrepreneurship wah luar biasa ini aku masuk ke sana singkat cerita selesai kuliah nah waktu selesai kuliah ini jujur di Semarang saya masih menjadi anak yang alim tapi waktu kelar kuliah ini saya merasakan wah Tuhan kok aku ini kadang terus ya ini bosan aku mau pergi yang jauh supaya gak deket orang tua supaya aku bisa so I can do everything anything I want and anything I like supaya aku bisa ngapain aja sesuka hatiku terus waktu itu waktu kuliah saya belajar tentang fotografi selesai itu saya bilang aku pengen belajar perfilman aku bilang aku mau cari kuliahan yang gak lama deh karena waktu itu daripada buang waktu seperti itu karena aku perkuliahan rata-rata kan 4 tahun lalu aku cari-cari ada kuliah 1,5 tahun oke aku bilang aku mau ambil ini aku mau ke Jakarta karena waktu itu Victor juga di Jakarta dan di masa-masa itu adalah masa-masa dimana bagaimanapun caranya aku mencoba kabur dari destiny bagaimanapun caranya aku coba kabur dari proses yang Tuhan mau dan akhirnya memang tidak tidak salah mengikuti perkuliahan itu memang tidak memang bukan hal yang buruk tetapi di luar itu banyak hal yang aku lakukan ketemu teman-teman mulai pergaulan mulai yang namanya diajak minum diajak mabuk dan segala macam dan di satu titik Tuhan mulai lihat eh ini kok udah bocah ini udah kayak tadi kayak mobil yang tadi persis makanya waktu aku berdoa Tuhan ini kayak gimana sih gitu ini kayak kamu tuh lompat dari trek bukan jadi bukan hanya geser pelan-pelan tapi mencoba untuk kabur dan tiba-tiba suatu hari ada sebuah kejadian insiden dan disitu dimana saya jatuh dalam kepaitan yang luar biasa tapi dari situ saya dikhianati tapi Tuhan pakai itu dan Tuhan balikan keadaan Tuhan bawa aku mengampuni dan setelah aku mengampuni aku selesaikan kuliah dan setelah kuliah selesai persis kuliah selesai disini ada koheko gak ya gak ada ya koheko nah setelah kuliah selesai aku ingat banget koheko aku Karl dan Evan bener-bener setelah kuliah selesai dis pergi ke Afrika dan disitu adalah titik balik dimana eh dari aku mencoba untuk pergi ke jalur yang aku mau off road dan disitu Tuhan ini loh destiny mu Tuhan kembalikan dan hal ini tidak berhenti sampai disini dan saya percaya masih akan terus berlanjut nah terus boleh ke yang berikutnya nah ini kunci untuk mendapatkan jaminan boleh kita kita baca sama-sama satu dua tiga kunci mendapatkan jaminan untuk mendapatkan jaminan harus ada perjanjian atau covenant yang dibuat dan premi yang dibayar nah ini dia untuk mendapatkan untuk mendapatkan jaminan magnet destiny ada perjanjian dan ada premi perjanjian yang seperti apa perjanjian ini waktu aku berdoa aku tanya Tuhan Tuhan perjanjian seperti apa sih yang sudah pernah terjadi di hidupku kok aku bisa engkau tarik terus setiap kali mau melenceng engkau tarik melenceng engkau tarik yang pertama adalah perhatikan untuk bapak ibu yang punya anak perjanjian yang dibuat oleh orang tua jadi kalau bapak ibu yang punya anak waktu bapak ibu datang ke sebuah gereja dan menyerahkan anakmu ke Tuhan perjanjian sedang dibuat yaitu menyerahkan yang kedua adalah perjanjian yang orang tua kita buat di hadapan Tuhan untuk menyerahkan kita kepada Tuhan untuk melayani itu juga ada atau bisa juga perjanjian yang Tuhan buat terhadap orang tua kita ketika kita lahir itu yang terjadi salah satunya pada saya kalau bapak pernah kesaksian soal kelahiranku dan Tuhan berkata Tuhan berjanji kalau engkau mau ditemanggung anakmu laki-laki nah itu salah satu perjanjiannya dan yang berikutnya adalah perjanjian yang kita pribadi buat perjanjian yang kita pribadi ikat dengan Tuhan ketika kita sudah mulai bertumbuh sebagai contohnya saya sebagai anak dan kita di satu titik disini berapa banyak yang pernah maju altar call boleh angkat tangan bapak ibu ketika bapak ibu maju ke altar call bukan hanya sekedar oh aku mau minta urapan tapi ketika engkau memutuskan untuk maju ada perjanjian yang sedang kau buat dengan Tuhan apapun altar call nya ketika altar call itu pedeta bicara siapa disini yang mau melayani Tuhan berarti perjanjian antara engkau dengan Tuhan Tuhan aku menyerahkan hidupku melayani engkau kalau altar call dibanggil dan bilang siapa disini yang mau mempersebahkan untuk memberikan donasi seperti waktu itu ada pastor siapa dari UK James Nanjo waktu pastor James Nanjo menantang untuk memberikan persembahan disitu juga ada perjanjian yang kita buat ketika kita bilang yes Tuhan saya mau kita memberikan sesuatu tapi ada perjanjian yang diikat dengan Tuhan itu covenant dan juga bisa juga terjadi ketika kita pribadi ketemu sama Tuhan lalu kita berdoa Tuhan berikan sebuah remah dan itu akan menjadi perjanjian juga yang dibuat dan itulah kenapa setiap tindakan profetik yang kita pernah lakukan mungkin disini ada banyak Bapak Bapak Ibu yang sudah ikut batera dari lama atau ada yang baru sangat banyak tindakan profetik sangat banyak deklarasi yang kita perkatakan yang kita lakukan dan itu semua adalah perjanjian yang sedang kita buat dengan Tuhan dan dari perjanjian perjanjian itu maka Tuhan bisa gunakan magnetnya karena apa karena ada perjanjian yang diikat yaitu persetujuan dari dua pihak bukan hanya Tuhan dan bukan hanya kita tidak seperti mainan yang tadi di video cuma bisa jalan disitu kita bukan robot tapi Tuhan luar biasa Tuhan berikan kita anugerah dan ada premi yang dibayar nah ini yang pertama kuncinya adalah surrender saya buat ini ada 4S yang pertama surrender yaitu kita berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya surrender ini artinya berserah berserah sepenuhnya karena kalau kita tidak berserah bagaimana kita bisa di arahkan ada di Amsal 3 ayat 5 sampai 6 percayalah kepada Tuhan dengan sekenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu dengarkan apa percayalah kepada Tuhan dengan sekenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri nah ini yang pertama berserah berserah artinya meletakkan artinya we give up our rights kita merelakan hak kita berhenti bersandar dari pengertian pengertian kita tapi kita percayakan kepada Tuhan sepenuhnya dan disitu awal mula kita membuat sebuah perjanjian yaitu oke Tuhan perjanjian akan muncul diawali dengan kepercayaan yang kedua next submit nah submit atau tunduk diputuhkan keredahan hati untuk dapat kita submit atau tunduk kepada Tuhan bahkan bukan hanya Tuhan tapi kepada pemimpin ayatnya ada di Yaakobus 4 ayat 6 sampai 7 dan ayat yang ke 10 tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu rendahkanlah dirimu dihadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu submit atau tunduk di momen waktu aku merasa wah aku kok diperlakukan seperti ini dan ini ini adalah orang yang aku hormati tapi kenapa dia tidak percaya sama aku kenapa kok dia lebih percaya sama omongan orang lain dan di titik itu ada anger kemarahan ada hatred ada kebencian dan ada kepahitan tapi waktu itu di sebuah acara di Oli Stadium waktu itu Pak Agung lagi doa nyembah saya ingat banget dan disitu Tuhan mengetuk hati saya untuk mungkin yang terakhir kalinya karena begitu pekunya hatiku dan Tuhan mengetuk hatiku dan Tuhan bilang nak dibutuhkan keredahan hati waktu itu aku bilang Tuhan aku gak bisa tapi tolongnya aku dan hari itu waktu Ngkong Yusa Altarkol aku maju kepaksa biasa-biasa aja tapi setelah itu Pak Agung lagi nyembah tidak ada angin gak ada hujan semua orang nari semua orang nyanyi semua orang katangan aku di depan cuma bisa berlutut dan nangis dan nangis Tuhan bilang nak setelah ini bukan cuman kamu berlutut di hadapanku tapi karena orang itu adalah orang hambaku yang aku urapi dibutuhkan keredahan hati kamu harus tersungkur di depan kakinya dan minta blessing dan dari itu aku selesai dari aku nangis nangis selesai dari penyembahan itu aku jalan ke toilet aku cuman berdoa Tuhan tolonglah Tuhan kalau memang aku harus ketemu orang ini pedeta ini bawa tolong waktunya yang pas kan gak lucu tiba-tiba aku tersungkur nangis nangis waktu aku mau ke toilet toiletnya occupied apa sedang dipakai terus aku bilang oh ada orang ya iya ada seseorang disebutkan namanya dan di hatiku makdeg kok orangnya disini Tuhan dan Tuhan bilang sekali lagi nak dibutuhkan kerendahan hati terus beliau keluar dari toilet aku cuman diem awkward bingung mau ngomong apa orang baru keluar dari toilet dicegat les langsung berlutup langsung nangis mungkin gak tau apa yang ada di pikiran tapi hari itu Tuhan bilang nak dibutuhkan kerendahan hati waktu aku tersungkur waktu aku meminta ampun dan meminta blessing aku rasakan ada kutuk yang dicabut ada kutuk yang dibuang makanya dari itu kenapa kita butuhkan submit atau tunduk kerendahan hati bukan hanya di hadapan Tuhan tapi di hadapan pemimpin next yang berikutnya S yang ketiga ada 4 S S yang ketiga self-conscious atau kesadaran diri minta ampun sama Tuhan dan menyadari kelemahan kita ayatnya di 2 Korintus 12 ayat 9 tetapi jawab Tuhan kepadaku cukuplah kasih karun aku kepadamu sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku dan di versi NIV nya ini luar biasa yang membedakan ini kan Paulus yang ngomong nah ini yang membedakan Paulus dari orang-orang yang lain adalah seperti di ayat ini dibilang sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku kalau dalam bahasa Inggrisnya therefore I will boast boast itu membanggakan all the more gladly bahkan dengan senang hati tentang kelemahan-kelemahanku supaya kuasa Kristus turun di dalam aku nah untuk tahu kelemahan kita butuh self-conscious atau kesadaran diri kelemahan kita dimana kita butuh itu butuh apa sadar diri jadi oh aku tuh orangnya misalnya aku tuh pemarah aku tuh malas kita harus sadar diri dulu aku tuh gak bisa ngampuni seperti itu waktu detik-detik waktu aku bilang Tuhan aku benci banget kenapa kok orang ibarat ibarat kok tapi disitu ketika kita sadar diri Tuhan aku gak bisa aku lemah maka kuasa Tuhan turun nah yang membedakan Paulus adalah orang lain mencoba untuk menutupi semua kelemahan tapi Paulus tidak menutupi kelemahannya bahkan dia menaklukkan kesombongan dan menggunakan kelemahannya menjadi apa kesaksian supaya kuasa Tuhan turun dan dia menyaksikan kuasa Tuhan bahwa ini loh dari kelemahanku ternyata Tuhan bisa bekerja ini loh dari kesusahanku dari troubles dari masalah yang ada ternyata Tuhan bisa bekerja dan yang keempat ini yang terakhir S yang keempat adalah servant heart atau hati hamba takut akan Tuhan ketaatan dan kesetiaan disini berbicara tentang hamba yang setia dan bijaksana kembali lagi yang tadi dikatakan yang pertama adalah Tuhan memberikan apa kebijaksanaan dan dibutuhkan kesetiaan dari kita hal ini menjadi hamba yang setia dan berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhannya itu datang jadi ini adalah kunci yang terakhir yang paling penting setelah kita surrender setelah kita submit setelah kita sadar akan kelemahan kita yang terakhir adalah hati hamba hati hamba ini bukan hanya sekedar di dalam hati tapi menjadi apa hamba yang melakukan tugasnya dikatakan berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhannya itu datang jadi dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ketika kita sudah mau diarahkan ke jalan Tuhan ini loh Tuhan sudah ngarahin ke destiny kita terus apa yang kita lakukan adalah melakukan tugas kita hal ini yang akan menjaga kita tetap untuk dijalannya adalah melakukan tugas kita dan menjadi hambanya bukan selalu berarti kita harus jadi pendeta hamba Tuhan tidak dan juga bukan selalu berarti kita harus pelayanan di gereja bukan itu tapi melakukan tugas kita sampai daseni yang Tuhan mau ini yang dinamakan hamba yang melakukan tugasnya ketika Tuhannya datang terus kalau gitu gimana dong supaya kita tahu destiny kan pertanyaannya jadi seperti itu kembali lagi destiny terbentuk dari sebuah perjanjian atau dari sebuah covenant seperti yang pernah disaksikan oleh papa destiny destiny ku terbentuk dari sebuah perjanjian dan bisa juga dari sebuah nama yang Tuhan beri sebagai contoh maaf aku pakai kok Yohanes semua orang disini tahu panggilnya kok Yohanes sebenarnya namanya aslinya Brahma Wijaya Bromo tapi karena ada sebuah perjanjian dan destiny yang Tuhan tanam di hidupnya maka Tuhan bilang nak mulai hari ini namamu adalah Yohanes kau yang mempersiapkan jalan bagiku dan itu menjadi sebuah destiny destiny bisa berbicara kepada kita melalui sebuah remah dari ayat waktu aku lahir Tuhan bilang melalui mama ada ayat ini kejadianmu sempurna ada di masmur dan waktu aku lahir Tuhan bilang melalui papa kalau engkau mau tinggal di Temanggung dan ternyata destiny juga ada di Temanggung dan dari situ aku melihat oh Tuhan aku baru tahu destiny engkau arahkan kemari Pak Petrus Hadi sering mengundang Pak Jimmy Budiarto kemari kan menjadi sebuah pertanyaan betul karena untuk memberi contoh kepada kita destiny bukan hanya sekedar jadi hamba Tuhan pendeta pelayanan di gereja tapi kalau Tuhan mau pakai bisa menjadi raja menjarah kekayaan dan ketika kita di dalam destiny itu kembali lagi apakah kita punya hati sebagai hamba kalau dibilang menabur sekian M apakah kita punya hati yang nurut yang siap oke siap Tuhan aku lakuin oke siap Tuhan aku lakukan jadi untuk mencapai sebuah destiny kita harus tahu panggilan kita dan setelah kita tahu panggilan kita kita berdiri disitu dan bukan hanya berdiri tapi apa dikatakan di Alkitab melakukan tugas kita jadi bersyukurlah Bapak Ibu sekalian yang punya panggilan apapun Bapak Ibu yang punya panggilan menjadi pendoa sangat luar biasa diutus kemana-mana bukan hanya doa berperang bukan hanya menjarah tapi itu adalah bagian dari destiny yang sedang saudara lakukan Bapak Ibu saudara yang menjaga sound system setiap ibadah setiap acara gereja orangnya kok itu itu terus mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mulai bosan Tuhan kenapa gak ada yang orang lain yang bisa gantiin saya itu adalah privilege bahwa engkau sedang melakukan dan mengerjakan tugasmu kalau engkau tahu itu panggilanmu kalau engkau tahu ini jalan yang Tuhan kasih lakukan kerjakan tugasmu kalau Bapak Ibu Saudara mendapat kesempatan untuk di depan sana menerima jemaat menjadi asyir atau bahkan Bapak Ibu Saudara di depan sana yang menembaki orang-orang pakai termogan percayalah hal-hal sekecil itu Tuhan tidak pernah pandang sebelah mata kalau Bapak Ibu Saudara yang ngurusi kelistrikan dari A sampai Z dari AC 1,2,3,4,5 ini semua kalau Bapak Ibu Saudara orangnya percayalah kalau Tuhan percayakan itu di dalam hidupmu jadi hamba yang setia lakukan tugas sampai kepada kedatangan Tuhan kita Raja segala Raja Bapak